Halo, kali ini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara menginstall Arduino Nano pada laptop panjenengan yang pertama hubungkan Arduino Nano ke USB port laptop panjenengan kemudian Anda membuka ini ya, di silahkan googling kemudian Arduino info nano USB drive kemudian Anda ketemu ini sebentar-sebentar oh sorry 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 Arduino driver nah gitu oke, arduino.cc kemudian buka agak lama kenapa internet saya lama ya coba itu dibuka dong nah ini disini sudah ada download di arduino software ide atau yang ini ini oh ya benar itu download aja nah saya tadi yang ini ya software download kalau nggak salah ya saya download yang ini oke kemudian klik kemudian download aja tapi saya sudah download oke gitu nah ini saya sudah download nah ini nah ini arduino nightly windows zip saya sudah download ini mana-mana tadi arduino nightly oke nanti nanti anda dapat rar kemudian di ekstrak rarnya ya seperti biasa klik kanan gitu kemudian ekstrak here nanti ketemu ini seperti ini arduino nightly double klik nah yang ini arduino application bisa dibuka tampilannya seperti ini oke tapi aslinya tidak seperti ini karena ini saya sudah apa namanya itu sudah mengetik sketchnya nah setelah itu setelah ini berhasil di download dibuka kemudian anda ini silahkan anda ke youtube kemudian ini judulnya apa ini quick guide how to install driver for arduino port uno meganano kemudian gak usah dilihat videonya nah lihat video saya aja nah ini oke for nano ini klik kanan langsung open link new tab saya sudah open ini disini ini bahasanya cina jadi agak membingungkan bagi jenengan bagi saya sih enggak biasa aja ini nah ini 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 bacanya download gitu dah klik aja disitu tapi saya sudah already download ini ch341 se rzip sudah sudah download kemudian nah ini seperti ini kemudian anda seperti tadi klik kanan ekstrak file terserah here atau file kalau saya here disini kemudian nih dapat ini nanti setelah ini double click setup tidit begin install dia langsung install agak lama ya taking a little bit longer tapi tidak apa-apa kita tunggu saja selamat menikmati muter-muter terus ada oh usb serial mch340 successfully driver install success kemudian close saja kemudian kita cek ini selalu muncul ini saya juga gak tau ini kenapa coba cek properties tadi klik kanan properties kemudian ini driver manager klik port nah ini sudah terisal usb serial ch340 com5 oke kemudian ini tadi ini di tool com5 sudah ada com5 dan jangan lupa port 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 mana port 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 ini arduino nya nano saya dulu ke nano ya kemudian setelah port nah ini kemudian prosesor ini yang old board sorry old boot loader nah ini kemudian coba kita upload ke arduino nano lama ya memang saya gak tau kenapa pakai komputer yang ini lama oke sukses sudah selesai kemudian kita buka serialnya mana tuh dan ini programnya untuk serial monitor sensor ya ini benar serial monitor oke sudah bisa seumpama kedua probenya saya sambung ya eh apa saya pegang serial motionnya 153 152 157 60 oke selesai oke kemudian saya minimize minimize stop oke ini adalah skematiknya anggap aja ini yang kotak ini adalah arduino nano yang ini yang seperti paku ini adalah probenya oke ada dua probenya disini probenya yang paling kanan kita hubungkan ke 5 volt di arduino nano kemudian probenya yang kiri dihubungkan dengan resistor 10k kemudian dihubungkan lagi ke port A0 kenapa A0 nah disini saya sudah nah ini moisture sensor equal to zero nah ini artinya A0 kita buka lagi tadi mana visionya ya ini oke ini probe kiri resistor kemudian port A0 dari ujung resistor yang lainnya the other side just connect to ground in arduino nano sudah cuma itu saja kemudian nanti kalau ini dipegang pakai jari ya tidak dikonekkan secara langsung tapi dipegang dengan jari jadi terkoneksi oleh jari jenengan kedua probe ini maka nanti di serial port nya akan berubah tadi yang sudah saya contohkan nah akan berubah semacam ini oke ya hanya gini aja cukup sekian demonstrasi dari saya semoga bermanfaat nanti kalau masalah kalibrasi dari sensor ini akan saya buat video lagi terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih